Burung gagang bayam timur atau wheat head seal, burung ini merupakan jenis burung migran pemakan inverter berata kecil yang memiliki habitat di rawa payau, rawa tawar, danau dangkal, tepi sungai, dan persawahan. Birwacing ini saya lakukan di pesisir kota Bontang, Kalimantan Timur. Ternyata di kota ini masih banyak jenis-jenis burung air yang baru saya ketahui. Burung gagang bayam timur memiliki tubuh berukuran sangat panjang yaitu 37 cm. Dengan warna unik hitam dan putih, kaki sangat panjang berwarna merah muda, sayap, tengkuk, dan leher belakang berwarna hitam. Biasanya hidup berpasangan atau berkelompok. Di saat kami mengamati burung ini pada jam 4 sore, terlihat burung gagang bayam timur sedang berkelompok mencari makan. Terlihat juga burung ini bergabung mencari makan dengan burung belibis dan burung trinil semak. Terima kasih telah menonton! Setelah saya mencari referensi, ternyata jika bertelur, burung gagang bayam timur ini akan membuat sarang yang dibuat dari serasa. Kemudian ditaruh di atas tumpukan lumpur. Memiliki telur berwarna hijau muda kemerahan, jumlahnya antara 3-4 butir dalam sekali berbiak. Masa berkembang biak antara bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Dan di saat musim dingin, untuk bertahan hidup, mereka akan bermigrasi ke Pulau Sulawesi, wilayah Sunda Besar hingga ke negara Filipina. Burung air yang berada di seluruh dunia tercatat 32 family yang terdiri dari 833 jenis. Dan Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah jenis burung air tertinggi di dunia. Penyebaran burung gagang bayam timur ini berada di negara Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di Indonesia berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Status burung gagang bayam timur, breksiko rendah, atau list konser. Namun demikian, kita harus tetap menjaga burung ini agar tetap lestari, karena kehadiran burung ini hanya ada di wilayah tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!